Halo Venus Mania, nah gue hari ini bersama dengan salah satu PT yang sukses di dunia industri Venus Karena kan kita nih, bina raga, bina usaha Oh ya mau kasih tau juga, dia ini adiknya Sahri The Blade Yang lagi bina usaha juga, ngebangun brand kacang The Blade ya? Kacang Sahri The Blade, nah kalian follow instagramnya Sahri, siapa nama instagram? Sahri The Blade, nah kalian bisa jadi agenya juga Sekarang kita wawancara bagaimana sih, atau tips atau perjalanan dari salah satu temen kita yang memulai karirnya itu dari bawah Dari bawah sampai sekarang jadi PT yang penghasilan lumayan, bisa beli rumah, dan terakhirnya sekarang dia mau beli mobil, semoga dilangkatkan Kerja keras, maksudnya kerja keras ya bro ya? Harus Oke bro kita gue mau nanya dari awalnya, jadi lu mulai awalnya dari posisi apa nih? Dari awalnya dulu saya staff biasa, staff biasa tuh kalo di Go Gym terutama Mega Gym tuh ada kayak bagian handuk, towel Terus sekitar kurang lebih saya jalan satu tahun Saya awal karir di Go Gym itu 2011 akhir Terus akhir ya? Terus akhir ya? Terus akhir ya, terus habis towel ke? Habis itu saya pindah di rolling ke Gojim Citralet, Jakarta Barat itu saya jadi customer service Habis itu disana sekurang lebih 2 tahun lebih baru saya masuk ke ambil sertifikasi Yupsuna Trainer Oh jadi kenapa lo pengen jadi personal trainer? Karena Ada peluang atau mau gantiin kakak atau gimana? Pertama pasti ada peluang, moin keduanya ya karena udah mulai bosen juga kan Dari divisi itu udah mau ngasai lah, sistemnya udah oke lah Habis itu ada tawaran juga dari Gojim sendiri Keduanya juga mungkin mau gantiin kakak juga kan waktu itu dia mau resen juga kan 2012 dia mau fokuspon kan baru saya masuk Karena kalau satu Gojim itu kalau saudara nggak boleh satu divisi Ada divisi nggak boleh itu ya? Jadi lo pas gantiin kakak lo? Jadi 2012 dia resen baru saya masuk Ternyata dari penghasilan bina raga kalah sama bina usaha dia Tidak boleh Tetap bina usaha sama saya Sekarang makanya abang lo jadi ini ya? Jadi usaha dia Kacang saru Kacang saru Kacang saru ya Saya aja disini event personal trainer yang udah alham dirilah cukup aja Untuk gaji masih ada lah ya kan? Suplemen-suplemen Tadi kan Gojim ada suplemen kan? Sebenernya kita kan ada join juga Kalau saya ngejual kita personal trainer Kalau ngejual lewat 2 juta kita dapat komisi Ada komisi ya? Oh jadi ada itu ya? Dari B-store ya B-store ya Jadi lo kalau misalnya lo itu berarti lo mulai dari bawah dari apa ini Kacang service itu kan? Ya Itu mulai dari Kacang service Eh Tawol Kacang service Gue kan lo ketemu lo waktu di Citralen ya? Citralen ya Lo Lo itu Putus Pacar lo itu gara-gara kenapa dia putus? Ya itu Bisa tuh Lama juga tuh Lama ya? Oh iya pacar putus itu kan? Gue kira lo gara-gara lo putus lo jadi PT Tidak juga Yang mutusin lo sayang ya Ya waktu itu masih sama Di putus juga Putusnya banget juga masih di sana Jadi yang putusnya lo itu sayang ya? Karena lo rahasial itu ya? Iya Harus kita kutikan Lo itu Kan lo dulu Ngotor, hitam, kurus Sekarang udah berotot ya? Kurus saya berantunuh 47 47 sekarang berapa lo? Sekarang 08 kalau lagi ya Opsesion Opsesion berarti nih Opsesionnya tanding dia? Bisa Dia juga bisa tanding Bisa Apa namanya Kuripenipen jadi untuk badan ya? Jadi buat motivasi klien juga ya PT itu gak hanya Ilmunya Gak hanya teorinya Tapi prakteknya juga ya? Karena kebanyakan Kita terkena megajim itu hanya untuk praktek aja Emang sorry Untuk teori aja Prakteknya itu jarang beberapa Karena kita jujur Di megajim itu kita ditarget Targetnya kita ada dua Ada sailing Sama ada Kondak-kondak itu ngajar Jadi lo Jadi ngebentuk badan juga gitu ya? Iya Tapi lo Puas lah ya Dengan Personal Trainer Nah tips untuk Gimana caranya untuk Personal Trainer Biar Biar berhasil kayak lo ini Seperti apa lah Lo punya cerita Atau Motivasi buat Personal Trainer Yang jelas Kita untuk motivasi diri sendiri dulu Poin pertama Poin keduanya Harus motivasi klien Karena kita untuk Betah kerja di gym itu Kita pasti dengan Apa Target dong Target Terutama pasti buat gaji juga Jadi kalau kita ngeliat Hasilnya Gajian pasti oke Nah teman-teman kita Semangatnya di klien Motivasi klien ya Biar rajin fitness segala macam Jadi tetap fokus gitu ya Dan kita jangan kasih program Latihan di saat di gym doang Kita sehari-hari juga kita pantau Sesekali kita Makannya apa Hari ini makan siang apa Jadi tipsnya ya Tetap kontrol Terisi juga di kontrol Karena klien itu Nomor satu juga ya Karena kan dari dia juga Jadi Itu kan kita cuma tempat kerja Cuma perantara Jadi nomor satu klien Buat ngejaganya Gimana berhasil Oke bro Terima kasih bro Semoga semua itu ya Oke Oh iya Jadi lo Promosiin kacang Abang lo nih Ya Di sini juga ke klien-klien Ke teman-teman PT juga Terutama Kacang ya Ya enak kacangnya Oke enak-kacangnya Enak kacang sehari Sangranya Bisa dipesan lewat Sari The Blade langsung Atau lewat saya langsung Oke siap Sukses buat Bina Raga dan Bina Usaha Oke Jos Ini gua Gua pengen juga masuk Youtube Gua cenik belum berkotot Oke Nah tadi kan Sudah kalian dengar sendiri ya Itu dari Wahyu Yang mulai karir itu Dari bawah Sampai sekarang Yang berhasil Bisa beli rumah Hampir sekarang Mau targetnya Jadi untuk kalian Fitness Mania Mungkin tipsnya Kalau mau sukses Di bidang fitness ini Salah-salahnya Di bidang fitness Yaitu personal trainer Kalian harus Kalian harus terfokus Kerja Tentunya Berkomitmen kepada Alpayannya Yang penting Jujur Oke Oke Jangan lupa Subscribe Like Share Kasih Lonceng Oke Bro Nah Jangan lupa Oke Terima kasih.